Buat saya adalah Fartu Ain menerima gugat cerai Yanti kepada saya, itu satu. Dan saya juga berharap mudah-mudahan Yanti dengan pemimpin barunya bisa lebih menghormati, menghargai, dan ikut benar-benar pemimpin barunya dengan saya. Saya minta maaf dan saya juga minta maaf kepada teman-teman yang sudah selama ini mengapresiasi karya saya berdua dengan Yanti dan ada harapan-harapan juga dari teman-teman yang mengapresiasi karya saya berdua dengan kegagalan ini sebagai pemimpin, tapi saya tidak boleh gagal pemimpin anak saya. Kalimat itu dianggap oleh banyak orang keluar dari seorang laki-laki yang mau mengakui kegagalan dan ketika imamnya sudah tidak berada lagi dia. Bagaimana Anang sampai pada kalimat-kalimat seperti itu? Karena apa ya, aku memimpin rumah tangga dalam artian bahwa aku harus benar-benar menjaga segalanya. Dalam artian menjaga skalanya berarti siap menanggung kejadian apapun, apa yang terjadi setelah memang aku melalui memang proses yang benar, bukan proses yang asal-asalan yang aku lakukan. Karena tanggung jawabnya berarti sebagai pemimpin rumah tangga bahwa dia benar-benar nanti di hadapan Tuhan ditanya benar bagaimana kamu memimpin keluarga kamu, bagaimana kamu mengarahkan keluarga kamu, segalanya yang pertama kali ditanya adalah dia. Dan dalam konsep Islam dalam rumah tangga bahwa benar-benar pemimpin laki-laki itu yang menentukan arah. Dalam artian bahwa banyak yang paling gamblang dibilang bahwa istri mengikuti bagaimana suami, istri mendukung bagaimana suami. Dalam artian itu bahwa betapa beratnya aku menanggung beban itu, bahwa ini tanggung jawab yang aku harus, apa ya, istilahnya pertanggung jawabkan benar nanti di hadapan Tuhan. Kalau yang di dunia mati udah kelar, tapi yang di akhirat ya dilihat nanti panjangnya seperti apa aku disiksa. Kalau aku benar-benar sudah melakukan semua itu dengan apa ya, keinginan yang semua aku selalu melihat dari berbagai segi. Dalam setiap pemimpin rumah tangga gue, aku selalu berdemokrasi. Apapun, kalau aku bilang aku melakukan itu sampelnya apa, Yanti, aku perbolehkan silahkan kamu mengejar keinginan kamu. Kalau memang kamu ingin ke sana, oke. Dalam penglihatan itu, dalam rumah tangga, apapun meskipun aku pemimpin dalam rumah tangga, karena Yanti memiliki hal yang lebih besar, aku bilang, oke aku sekarang di back end, kamu sekarang ke depan. Selama ini banyak mendukung karir Yanti ya? Apapun, banyak orang yang bilang bahwa, Nang, kan harusnya lu yang di depan. No. Dalam rumah tangga, apapun yang dihasilkan oleh rumah tangga itu, bahwa itu milik bersama, itu dihasilkan karena doa bersama, itu dihasilkan karena nafas berempat ini. Bukan gara-gara Anang, bukan gara-gara Yanti. Bahwa ini gara-gara berempat, kita bersama dalam rumah tangga. Sebagai the whole team, sebagai satu team. Bahwa ini satu team. Ada sebenarnya pengakuan Yanti dalam bukunya, karena sesaat sebelum kabar soal perceraian itu Yanti mengeluarkan buku. Dan salah satu kalimat pernyataan dari Chris Dayanti adalah, kita bisa lihat sama-sama di sini, yang intinya betapa rapuhnya tanpa Anang. Jadi Chris Dayanti mengakui, tanpa Anang, aku hanyalah selembar daun kering yang akan rapuh dalam sekali remas. Buat seorang Anang, Chris Dayanti seperti apa? Kalau Yanti melihat Anang sebagai luar biasa pendukungnya. Gini, apapun, kayak Anang pun sama aku bilang. Anang memiliki kekurangan banyak. Tapi, kalau kita sudah menentukan hal sesuatu yang berat untuk melangkah, berarti dia siap dengan segala risikonya. Apapun yang terjadi, bahwa aku harus tetap hidup. Bahwa aku harus tetap berjuang. Kekurangan, pasti nanti akan bertemu lagi yang menambal. Itu sunatullah hukumnya itu. Selama memang mau berusaha. Mungkin waktu saat bareng Anang, Yanti merasa itu, mungkin-mungkin saja. Tapi pada saat nanti dia dengan tidak Anang lagi, dia mungkin akan menemukan orang yang menjaga lebih lagi. Anang, untuk saat ini, sudah bisa ketemu Yanti? Aku sampai hari ini belum mau. Kenapa? Tidak apa-apa. Aku bilang, ya enggak apa-apa kan, enggak ketemu. Kenapa? Semua badanannya. Semua badanannya, Anang, lo nyanyi lagi, Yanti. Enggak. Kenapa? Ya enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa kan? Masih terus dosa gitu, enggak boleh. Tapi kenapa? Karena begitu sakit hatinya? Gini, aku bilang, kalau Anang sakit hati, enggak mungkin enggak. Ya, dia sakit hati. Tapi semua sudah berjalan buat Anang. Ya udahlah. Kemudian diulang, enggak bisa. Ditambah linjang dulu, enggak mungkin lagi aku balik. Ya udah, gue jalan. Sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Jadi, ini sudah kita tentukan bersama. Dan kita berani mengambil risikonya bersama. Terus, mentang-mentang, aku sekarang begini, Yanti sudah begitu. Terus, ayo ketemu yuk. Ya enggak lah. Tarai dulu. Banyak waktu yang bisa kita tentukan nanti kapan mau ketemu. Enggak perlu juga kan? Kamu mau enggak ketemu, Yanti? Aku bilang, enggak, enggak apa-apa juga. Buat saya itu. Si simple itu. Salah satu cerita yang dianggap bagian dari industri dan bagaimana relasimu itu ada dalam industri hiburan saat ini adalah suatu saat mereka akan balik lagi kok. Saat ini sebenarnya hanya untuk menaikkan rating saja. Hah? Sebenarnya tanggapan itu banyak banget aku terima. Semenjak cerai, itu banyak yang bilang bahwa ini gosip murahan. Bahwa ini kejadian yang dibikin. Aku bilang, apa yang aku lakukan, ya aku selalu serius. Aku bilang, ya dilihat aja. Benar enggak aku main-main? Masa aku mainkan semua ini, terus aku mainkan anak-anakku, dikila kali. Justru yang aku pikirin adalah bagaimana nasib dia. Oh, nasib Yanti maksudnya? Nasibnya anak-anakku. Oh, kirain nasibnya. Itu berat. Enggak mungkin aku memainkan hal itu. Jadi anak enggak pernah main-main kan? Loh, ini jawaban. Loh, ini memang benar-benar. Ini pertanyaan sangat polos. Dalam artian gini, untuk yang aku lakukan, ya harus tidak main-main. Tidak main-main. Berarti juga tidak main-main dengan hati Syahrini. Kalau aku bilang... Yaudah, kami kembali sesaat lagi. Masih bersama Anang Hermansyah, seorang yang tadi saya katakan duda yang paling nge-top saat ini, ya. Akibat lagu-lagu kesedihnya. Orang bilang, seorang Anang Hermansyah mampu mendapatkan windfall profit dari kesedihannya, gitu. Cuman, totalitas Anang juga diacungi jempol, gitu. Tadi juga Anang bilang, selalu mau sungguh-sungguh. Tidak mau main-main. Nah, tadi yang pertanyaan yang belum dijawab adalah, apakah dengan Syahrini juga tidak main-main? Buktinya kalau aku main-main, enggak mungkin album itu jadi. Sebetulnya itu. Bukan terus, kalau aku enggak main-main, aku akan nikah dengan sini. Bukan itu, kan. Bahwa album itu jadi, bahwa karya itu benar-benar diapresiasi baik oleh masyarakat, ya berarti aku enggak main-main bikin lagu. Jangan memilih aku, atau ini cinta terakhir. Semua enggak main-main. Memang aku wujudkan bahwa itu karya aku. Jadi, sekarang, apa, menjadi seorang single parents, dengan anak-anak ikut, Anang kan ya, dan ini adalah totalitas kerja sebenarnya. Yang ingin Anang katakan, ini adalah bagian dari totalitas kerja, dan tidak ada hubungannya dengan personal, rasaan personal. yang ingin Anang katakan,